Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Menanggapi banyaknya permintaan file PSD setiap desain Corel yang saya buat Kali ini saya akan berbagi trik bagaimana cara merubah file CDR menjadi PSD Dengan banyak layar Hanya dengan satu kali klik Dan nantinya file ini dapat dibuka dengan aplikasi Photoshop dan dapat diedit ulang Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk membuat file CDR ini menjadi Photoshop dengan satu kali klik Akan saya ulas tuntas pada video tutorial kali ini Silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai Baik kita mulai Bagaimana cara merubah file CDR menjadi file PSD dengan banyak layar Sebelum kita mulai bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman saya buka CorelDRAW Ini adalah salah satu desain yang telah saya bagikan ke teman-teman semua Yaitu edit foto wisuda Ada beberapa permintaan file ini dirubah menjadi PSD atau Photoshop Dan juga contohnya yang ini Ini adalah desain X-Banner Seperti ini juga Dan file-file ini atau desain ini sudah saya share ke teman-teman semua Dan juga ada permintaan untuk merubah menjadi file PSD atau Photoshop Nah disini teman-teman saya akan kasih trik bagaimana cara merubah file ini Biar bisa dibuka di Photoshop dengan cepat dan mudah Dan dapat di edit ulang Pertama yang teman-teman lakukan adalah teman download dulu file makronya Dan link downloadnya sudah saya share di kolom deskripsi di bawah video ini Silahkan teman-teman download Nanti teman-teman akan mendapatkan 3 buah file seperti ini Dan 3 buah file ini akan kita copy Pertama kita seleksi dulu seperti ini Lalu kita copy Klik kanan Pilih copy Lalu teman-teman masuk ke Dripsey Dripsey Pilih program file Nah disini teman-teman pilih folder Corel Lalu teman-teman masuk ke folder CorelDRAW X7 Kalau teman-teman menggunakan X7 Atau ke folder Corel yang teman-teman gunakan Saya menggunakan Corel X7 Lalu teman-teman masuk ke folder DRAW ini Nah lalu teman-teman buka folder GSM ini Lalu teman-teman copy disini Klik kanan Paste Nah Kalau ada kotak dialog seperti ini Teman-teman centang dulu ini Lalu teman-teman pilih atau klik continue Klik continue Maka ketiga file tersebut Akan tercopy di dalam folder GMS ini Oke teman-teman ya Lalu Ini kita close Kita close Nah selanjutnya kita akan Menampilkan icon Dari Macro layer ini Nah teman-teman Masuk ke menu Tool Lalu pilih Customize Nah disini teman-teman pilih Command Nah disini teman-teman Klik begini Lalu pilihnya adalah Macros Nah lalu teman-teman Klik disini To layer Lalu teman-teman Klik disini Di tab Average Nah disini Disini Awalnya mungkin gambar icon teman-teman Tidak seperti ini ya Lalu teman-teman buka disini Import Klik ini File Lalu teman-teman cari File yang teman-teman copy tadi Di Drip C Di Program file Di Corel Disini Corel Draw X7 Di Powder Draw Baru masuk disini GMS Nah teman-teman klik yang ini Gambar layer ini Yang ada warna merahnya di tengahnya Lalu teman-teman klik Open Maka akan masuk iconnya ke dalam Sini Nah lalu icon ini kita pindahkan di baris toolbar disini Nah kebetulan sudah saya pindahkan punya saya ya Cara memindahkannya teman-teman cukup klik disini Klik tahan tarik Nah pindahkan kesini Gitu aja cara memindahkannya Nanti akan tampil icon ini Lalu dilepas teman-teman Oke ya paham ya Jadi seperti itu Maka teman-teman sudah mempunyai icon Layar disini Di dalam baris toolbar Yang ini diapakan Ini kita oke aja Nah selanjutnya Teman-teman aktifkan Object Manager Untuk mengetahui berapa layar Yang telah kita buat nanti Caranya disini Teman-teman pilih menu window Lalu teman-teman pilih docker Lalu pilih object manager Maka akan tampil di sebelah kanan Object manager Atau kumpulan dari layar-layar Disini Nah untuk membuat banyak layar Dari semua desain yang telah kita buat ini Nah teman-teman harus Menyeleksi dulu desainnya Seperti ini kan ada dua halaman Halaman satu Ini Halaman dua itu Ini Nah Sebaiknya Kita buat Satu halaman saja Kalau ada desain lebih dari Satu halaman Maka desainnya kita Cut atau kita pindahkan Ke dokumen yang lain Misalkan Ini Desain yang kedua Saya pindahkannya Ini saya Selesai semua Lalu saya Control X Pada keyboard Lalu saya buat dokumen baru Saya tentukan disini Ukurannya 15 Sesuai dengan Skalanya yang telah saya buat 40 Saya enter Saya pindahkan kesini Saya paste Nah begini Berarti yang disini tadi Hanya ada satu Desain ini Nah yang dua Pack duanya kita Kita delete aja Klik kanan Delete pack Nah sekarang ada Hanya pack satu saja Disini Oke ya Nah bagaimana cara Merubah menjadi banyak layar Yang bisa dibuka di Photoshop Langkah pertama adalah Seleksi semua Objek seperti ini Lalu teman-teman Klik Ini Icon atau toolbar To layer Klik Maka akan menciptakan Banyak layar Dari masing-masing Objek ini Nah Selesai ya Selanjutnya Kita simpan ke format PSD Biar bisa di Buka di Photoshop Karanya Pilih menu File Lalu teman-teman Pilih Export Saya taruh di folder Sini saja Disini Save as tipenya Kita pilih PSD Oke Ini saya buat 01 saja 01 Lalu kita Klik Export Lalu di Export Nah disini Teman-teman Wajib mencentang Ini Kalau ini Tidak dicentang Seperti ini Layar Ini maka layar Tidak akan terbagi Nanti Oke Ini dicentang Teman-temannya Ini saya aktifkan Yang Original size Sini Terus saya Oke Kita cek Bisa kita buka Buka gak di Photoshop Saya buka Photoshop Saya ambil File yang tadi File Open Nah ini File nya Baru kita buka Open Nah ini teman-teman Layar-layarnya Kita cek ya Layarnya ya Nah ini Yang pertama ini 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 Sudah perlayar ya Berarti Berhasil Nah berikutnya Kita akan coba Contoh yang lainnya Yang tadi Yang kedua Yang ini Seleksi dulu semua Seperti ini Lalu teman-teman Klik Toolbar Tool layer Klik Maka akan menciptakan Layar Yang lain Atau banyak layar Sesuai dengan jumlah objek Yang kita buat disini Kita simpan lagi teman-teman File Export Saya kasih namanya 02 Disini Save as tp nya PSD Lalu kita export Setting nya sama Dengan yang di awal tadi Oke Kita buka lagi Di photoshop File Open Yang kedua Oke Nah selesai teman-teman Tinggal masukin Fotonya saja Di sini Di layar 4 Ini untuk ini Masukkan fotonya disini Nah sekarang Contoh yang lain Nah yang ini 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 file nya Jadinya seperti ini teman-teman Nah Jadinya seperti ini Jadi teman-teman Harus menghilangkan Shadow Atau bayangan Kalau contoh yang Sudah jadikan Ada bayangannya nih Nah ini bayangannya Semua dihilangkan Nanti di photoshop Kita tambahkan bayangannya Ini kita buat ya Seleksi semua Dulu seperti ini Lalu kita Klik disini To layer Maka akan tercipta Banyak layar Sesuai dengan jumlah objek Yang kita Buat Selanjutnya Pilih menu file Export Saya pilih Atau nama filenya Saya buat begini saja Lalu Set as tipenya Tetap PSD Lalu export Settingnya sama teman-teman Dicentang semua Dicentang juga disini Lalu teman-teman Pilih Oke Kita buka Dengan photoshop File Open Ini Lalu kita Open Nah Selesai teman-teman Sudah kan Nah gimana Membuat bayangannya Di photoshop Wah Ini ada pelajaran tambahan Berarti ya Misalkan layar ini Layar yang ini Ini adalah layar yang Bahasa geser Oh yang ini Oke Cara membuat bayangannya Disini teman-teman Ini Icon yang ada tulisannya Fx Lalu teman-teman pilih Drop shadow Nah bayangannya disini muncul nih Teman-teman bisa menambahkan bayangannya disini Terus di oke Yang lainnya caranya sama Caranya sama Yang ini Layar yang ini Untuk gambar awan bagian atas Caranya sama Kalau teman-teman Teman-teman bingung Memilih yang mana layarnya disini Teman-teman aktifkan disini nih Auto Select Klik disini Nah ini berarti layarnya disini Posisinya Oke Procedo Besar lagi Nah begitu teman-teman Untuk objek yang lainnya Caranya sama Tinggal teman-teman klik disini Layarnya dicarikan Klik disini Layarnya dicarikan Klik disini Layarnya dicarikan Dengan mengaktifkan ini Auto Select Gimana teman-teman Mudah bukan Bagaimana cara Merubah File CDR Menjadi PSD Dengan menggunakan Macro Layar Nah semoga tutorial ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga Dan sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!